Halo semuanya, jadi gue lagi abis liputan bebet dua kalau sebenernya tadi bareng sama agenda seleb, itu Opik dan Rosa. Jadi hari ini sebenernya gue liputan lifestyle, but ada bunga-bunga sedikit liputan seleb. Nah karena per minggu itu gue switch sama si Ria, ada salah satu odak lifestyle. Jadi ketika minggu lalu gue liputan internasional, untuk hari ini gue liputannya lifestyle, sekaligus seleb. Nah gue jadi hari ini bareng nih sama Gatsby. Gatsby rajin banget, gue tadi tikpet doang, gue gak mau nge-translip, jadi yaudah gitu doang. Dan kita lagi ada di Pekdi, bentar lagi mau cabut, gue setengah jam lagi karena gue mau ke kantor, gue mau ketemu sama temen gue. Dan gue pake, jadi ini blazer yang gue bikin. Ini blazer yang gue bikin, desain sendiri, gue nyari bahan sendiri. Tapi, karena emang gue lagi nyari tukang jahit buat bikin produk gue sendiri, Pevito Sutrisno, kayak gitu. So gitu aja, nanti kita ke kantor ketemu sama temen gue. Hari ini kayaknya gue kincel banget, karena emang gue keluar sore. So, bye! Gatsby lagi kerja. Haloo, semuanya. Jadi hari ini gue liputan, ketemu lagi sama Gatsby. Gue pikir dia gak bakalan liputan seret. Eh enggak deh, dia ngajar dompet duafa-nya. Iya, iya. Dia ngajar dompet duafa. Halo, gue gak tau. Gue ngajar opik juga, cuma gue garangnya secomot aja. Gimana tadi? Eh tadi itu bingung, sebenernya. Kenapa? Soalnya gak tau rumah sakitnya kayak gimana, jadi bingung. Kita gak tau bentuk, maksudnya wujud rumah sakit sebelumnya juga kita gak tau. Kalau misalnya kita ngerti, wujudnya rumah sakit yang sebelum-sebelumnya, oh katanya ada 10 nih. Nah ini rumah sakit ke-10 kan? Iya. Mau dibangun di lahan seluas 1 hektare, lahan wakaf dari pesanter Tebu Irang. Tapi karena kita gak tau wujud dari sebelum-sebelumnya, rumah sakit wakafnya itu, rumah sakit duafa-nya itu, jadi kita pertanyaan cuma terbatas ya? Terbatas dong, dan sebelum-sebelumnya ada berita soal rumah sakit itu, jadi masih bingung banget merabah-rabah-rabah-rabah. Jadi so far tuh cuma pertanyaan kita tuh cuma masalah, fasilitas, terus dana, dananya, terus target persiannya tuh dari golongan mana aja, terus target pencapai, terus target pembangunannya selesai tuh sampai kapan. Tapi Agustus sampai Agustus 29 ya? Mereka sih targetin dompet duafa, targetin itu 2019 Agustus udah kelar. Dengan dana targetnya 35 miliar. Untuk malam ini, konser amalnya targetnya 30 miliar untuk dari donaturnya. Donaturnya dompet duafa-nya sendiri. Sedangkan dari seluruh kanal bantuan misalnya kayak sosmed, jalan macem, itu sudah terkumpul 3 miliar. Jadi masih jauh dari harapan. Jadi ayo, Semoga nantinya bisa terkumpul, sehingga pembangunannya bisa lancar, bisa prosesnya, bisa cepat. Target dari waktunya tuh sekitar setahun lebih lah. Setahun lebih dikit. Itu bisa segera terrealisasikan kampus. Jangan ya, aku udah pindah ke halal. Oh iya, dia udah pindah ke halal magazine. Dia mau cukup kayak kutu loncat gitu dia. Pindah-pindah gitu. Kenapa gak masuk kontor ku aja? Mau, tapi belum ada panggilan kayaknya. Belumnya gak apply kali. Belum apply sih, doakan saja. Jadi gitu. Oke, itu gitu bincang kita hari ini sama Gesty. Tadi dia sempet transkrip, terus gue sempet bagi transkripannya, karena gue masih transkrip untuk hari ini. Gue masih jet lag. Jet lag dari garap politik, terus ke internasional, ke lifestyle saya live, lalala. So, goodbye guys. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. Cuuu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya ampun. Barangkomaan. Alam. 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 Gesty udah pindah lagi. Pindah kantor. Bentar lagi kita ke kantor ya. Selamat. Sawai. recibir formal. Psih. Se mandir bawa. iasik furtosh. Sampai jumpa. • Ayok.